Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar para sahabat Pak Syabar sekalian dimanapun saja berada Kembali pada kesempatan kali ini Pak Syabar hadir dengan tutorial mudah Live streaming dengan StreamYard Sebelumnya sudah banyak video-video Pak Sabar tentang StreamYard Bagaimana live streaming dengan StreamYard Kali ini Pak Syabar akan membuat kembali beberapa video-video tentang live streaming dengan StreamYard Karena cukup banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menanyakan poin-poin tertentu tentang StreamYard ini Maka Pak Syabar akan memulai dari awal bagaimana kita membuat pertama kali live streaming dengan StreamYard Baiklah kita akan mulai bagaimana tutorial mudah live streaming dengan StreamYard Di kesempatan awal ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat akun bagi youtuber pemula Karena memang live streaming dengan StreamYard ini Haruskan kita membuatnya dengan beberapa jalur Yaitu bisa lewat Facebook, Youtube, maupun platform media sosial lainnya Oke, kita akan segera menuju bagaimana membuat akun bagi pemula Kemudian kita ketik StreamYard Nah, karena Pak Syabar sebelumnya sudah ada akun Maka kita akan keluar terlebih dahulu Kita akan log out Maka kita akan mulai dari awal Kita akan mulai dari proses awalnya Bagaimana kalau kita menggunakan email yang baru pertama kali kita buat Inilah tampilan awal dari StreamYard StreamYard.com Ada login Get Start Untuk pertama kali bagi Anda Bagi teman-teman sekalian Rasa sahabat Pak Syabar yang Baru memulai untuk melakukan live streaming ini Maka yang pertama adalah masukkan email Masukkan email Silakan disini Kasus kita sekarang adalah kita baru buat email Maka kita buat dulu email baru Ya, akan coba buat email baru Ya, akan kita masukkan ke alamat ini Ya, karena ini baru bagi para pemula Ya, untuk yang pertama kali Menggunakan streamYard untuk live streaming Bagi yang sudah ada email Dan sudah membuat channel youtube Maka akan mudah Oke, kita akan coba membuat email baru Baik, kita sudah ada di tampilan gmail Kita akan membuat email baru Kita buat akun Jadi bagaimana sih Menggunakan atau memulai streamYard Kalau kita membuat email baru Yang baru pertama kali kita buat Belum ada subscriber untuk youtube kita Dan juga emailnya baru Bagaimana kemudian perlakuannya Kita mulai membuat email Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita masukkan email kita tadi Kita masukkan email kita tadi dan kita klik get start, kita masukkan email kita yang baru kita buat, lalu kita klik get start ya please check your email if send a login code to akun pak sabar, jadi stream yet, sudah mengirimkan 6 digit kode ke email, nah itu kita kita buka ya sudah ada ini ya sudah ada, stream yet login code kode login stream yet ini kita masukkan ya welcome welcome to stream yet anda sudah masuk, kita sudah bisa masuk, power mission is to make super easy for you to create professional live stream kita klik on word kita klik on word ya inilah tampilan awal, tampilan dalam dari stream yet, ada dua pilihan, broadcast dan destination destination tujuan media mana yang akan kita gunakan untuk melakukan live streaming memang yang akrab yang akrab kita yang akrab dengan kita hanya ada dua yaitu youtube dan facebook youtube dan facebook youtube ya youtube sedangkan facebook bisa facebook page group dan profile oke ini tampilan, sedangkan yang lain sepertinya kita jarang jarang menggunakannya baik ini ada pilihan ini account kita sudah tersimpan disini kemudian kita coba klik upgrade ya update ini adalah pilihan upgrade your plan jadi yang kita gunakan saat ini adalah yang free yang kita gunakan saat ini adalah yang free stream yet branding in your stream jadi ada logo stream yet saat kita akan live streaming nanti kemudian streaming limit jadi ada batas waktu ada batas waktu penggunaan untuk melakukan live streaming kemudian 6 on screen participant jadi untuk di dalam room live streaming yang bisa masuk hanya 6 orang oke sedangkan kalau yang memilih berbayar ini pilihannya ada yang 20 dolar sebulan atau 39 dolar per bulan ya ini bisa sekali live streaming bisa 3 destination bisa facebook bisa youtube sekalian ya logonya bisa diganti overlay background dan segala macam dalam screen bisa 10 orang kemudian tidak ada batas tidak ada batas oke kita coba yang free ya kita coba yang free oke baik kemudian destination sebelum kita membuat broadcast ini broadcast ya siaran apakah kita bisa membuat broadcast tanpa sebelumnya membuat destination tujuan bisa ya want to try it out before going live create a broadcast and choose record only jadi kita bisa rekaman dahulu bisa rekaman create broadcast nah ini adalah tulisan add destination skip record only hanya rekaman bisa pilihannya ya karena kita baru maka kita dan ingin menggunakan youtube untuk live streaming maka kita coba add destination kita coba add destination kita gunakan youtube kalau facebook anda bisa langsung kalau facebook anda bisa langsung live streaming tanpa harus menunggu batasan waktu kenapa batasan waktu kita coba ke youtube dahulu kita coba youtube channel nah dia akan terhubung ke akun google kita tadi ya kita akan pilih yang mana kita coba pakai yang tadi ini ya pak sabar email tadi terbaca kita akan menggunakan akun yang baru kita buat sekali lagi kita akan live streaming dengan akun yang baru kita buat tadi permasalahannya kita belum membuat akun youtube ya belum ada channel youtube terkecuali bagi yang sudah ada channel youtube maka bisa langsung mengklik permasalahannya ini belum ada kita coba pilih akun untuk melanjutkan ke stream yat oke saya tulisan stream yat ingin mengakses akun google anda ini akan mengizinkan stream yat mengelola akun youtube anda oke karena kita akan melakukan menggunakan stream yat sebagai perantara kita menuju live streaming ke youtube maka kita klik izinkan ya silahkan disini enable live streaming on youtube kita bisa melakukan live streaming di youtube masalahnya disini lihat ada tulisan youtube say it may take 24 hours to get approved nah inilah syarat bagi kita yang baru pertama kali membuka channel atau membuat channel kemudian belum ada channel youtube nya maka kita diberikan kesempatan diberikan waktu approve itu 24 jam jadi kalau sekarang jam 16.53 maka besok sore atau malam baru kemudian kita bisa melanjutkan proses berikutnya jadi youtube request jadi agar bisa live streaming dengan channel kita kita coba masuk dashboard nya kita klik ke dashboard nya nah ternyata akun email gmail yang baru kita buat belum ada channel belum dibuat channel baru sebatas email maka dia akan otomatis gunakan youtube sebagai jadi langsung membuat channel buat channel oke jadi disini sudah ada sudah ada tulisannya ya di pasap akun sini bisa diganti nanti oke kita akan coba ganti nama ya memilih nama channel juga penting sekali untuk branding kita oke belajar matematika bersama pak syabat oke kita klik buat channel ya sedang dikerjakan lebih enak memang menggunakan laptop ya oke tayangkan secara langsung dapatkan untuk alasan apapun kalau kita belum ada subscriber baru buka channel maka kalau kita buka youtube kita tidak akan bisa melakukan live streaming karena subscriber kita belum sampai seribu itu adalah syarat yang ditetapkan oleh youtube namun dengan menggunakan stream yard subscriber yang baru ini pun yang belum ada sama sekali baru kita buka channel kita bisa melakukan aktivitas live streaming baik nah ini mungkin perlu 24 jam untuk mendapatkan akses ke live streaming setelah diaktifkan anda langsung dapat melakukan live streaming nah jadi kita diberikan waktu 24 jam untuk melakukan live streaming kita klik mulai ya jadi ini verifikasi memverifikasi akun youtube kita yang baru kita buat baru kita buat ya verifikasi indonesia sms kita berikan nomor kita kita ikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh youtube kita tunggu sudah ada nomornya masuk selamat akun youtube anda kini telah diverifikasi nah jadi prosesnya sudah selesai bahwa youtube sudah memverifikasi akun youtube kita yang baru kita buat maka untuk selanjutnya kita menunggu 24 jam yang akan datang kita menunggu 24 jam yang akan datang agar semoga kita bisa melakukan live streaming dengan ini nanti bisa ditambahin channel youtube karena nomor belum ada walaupun kita coba tidak bisa kita coba lagi tetap tidak bisa karena harus menunggu 24 jam ya tadi kita sudah nah ini sudah ada nih belajar matematika bersama Pak Syabar ini emailnya kita klik tetap tidak bisa karena menunggu 24 jam ya kembali ke kembali ke sini lagi ya kalau kita coba akan kembali ke sini lagi akan berbeda kalau sudah 24 jam sudah besok maka kita sudah bisa langsung terhubung dengan channel youtube kita yang baru kita buat karena sudah terverifikasi oleh youtube baiklah itu saja untuk CD pertama ini bagaimana membuat akun di stream yet sudah kita lakukan bagi yang ingin rekaman juga bisa ini sekedar rekaman saja sekedar rekaman bisa dilakukan untuk coba-coba read broadcast ya untuk rekaman baiklah sudah selesai nanti untuk besok selanjutnya ini kita log out dulu agar bisa langsung masuk ke dalam stream yet demikian dari Pak Syabar terima kasih salam dari Pak Syabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa ini selamat menikmati